Waman jahada fa innama yujahidu li nafsih Inna allaha laghaniyun anil alamin Baik, sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Abdul Ghafur Ikhwa 24 Apakah bersentuhan kulit suami istri membatalkan wudhu? Mohon penjelasannya menurut pendapat ulama yang paling kuat Dirwetkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha Bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya Sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud oleh Aisyah dirinya sendiri Hanya saja kadang dibahasakan dengan sebagian istri Karena memang kadang seorang perempuan kalau bercerita sesuatu Terkait dengan hubungannya dengan suaminya Kadang dia tidak terang-terangan Jadi bahwa Nabi keluar dan beliau pernah mencium sebagian istrinya Setelah itu beliau keluar sholat dan tidak beruduk Itu menunjukkan bahwa sekedar persentuhan kulit Itu tidak membatalkan wudhu Dan itu pendapat yang lebih kuat Walaupun di dalam pembahasan ini dimaklumnya ada silam pendapat Di tengah para ulama Semoga Allah meraih taufik kepada semuanya Baik, jasa kelahiran Wabarakatuh laufi Terima kasih telah menonton!